Sebastian Vettel akan segera mengakhiri karirnya di F1. Seb sendiri akan selalu dikenang sebagai salah satu pembalap F1 terbaik dalam sejarah dan tentunya salah satu legenda F1. Sepanjang karirnya di F1, dia meraih 4 kali gelar cuara dunia dan 53 kemenangan. Nah, dari 53 kemenangan itu, pasti yang pertama akan selalu menjadi kemenangan yang manis dan akan selalu dikenang lah tentunya. Nah sekarang, kapan Sebastian Vettel pertama kali menang? Sep menang pertama kali di F1 pada tahun 2008. Yup, udah 14 tahun yang lalu. Di Italian Grand Prix 2008, Monza. Saat itu weekend benar-benar hujan, dan Sep yang saat itu di Toro Rosso, ya di Toro Rosso, tim beret bulat. Terus sekarang dikenal sebagai Alfa Tauri. Pace-nya itu benar-benar kenceng, sementara top tim kayak McLaren dan Ferrari itu agak struggle dan sempat salah strategi saat qualifying. Tiba-tiba out of nowhere, membalap muda asal Jerman yang usianya berdukung satu tahun ini, meraih pole position di tim Toro Rosso di Monza. Disusul oleh Heike Kovalainen dan Mark Webber. Dia menjadi pembalap termudah yang meraih pole position di Evan, dan rekor itu masih bertahan sampai sekarang. Sementara title contender Felipe Massa di posisi ke-7, Kimi di posisi ke-14, dan Lewis di posisi ke-15. Saat race hujan tetap turun dan Toro Rosso tuh udah seneng banget cuaca hujan karena mereka cepet di kondisi itu dan terbukti di qualifying. Franz Tos, tim prinsipal Toro Rosso, udah berdoa semoga balapan tuh hujan. Nah, beneran hujan dan masalah udah menimpa Toro Rosso saat awal balapan. Waduh, Sep kenapa nih? Sep stolt saat formation lap dan harus didorong ke grid dan akan start paling belakang. Lah, udah capek-capek dapet pole malah start dari belakang tuh gimana tuh? Eh, bentar-bentar-bentar. Kali ini ngebicarain siapa sih? Lah, lu bilang Sep stolt, terus start dari belakang. Ya, tapi kalian lupakah kalau di Toro Rosso saat itu ada dua Sep? Sebasin Vettel dan sebasin Borde. Oh, alah bilang dong. Gimana sih lubang? Ya, ya, sorry ya, sorry, sorry. Gua akan bilang Sep Borde dan Sep Vettel ya. Nah, Sep Borde ini harusnya start dari posisi ke-4. Cuman dia stall dan didorong ke grid, start dari belakang dan one lap down karena safety card-nya tuh keluar selama dua lap sambil menunggu kondisi track membaik. Setelah safety card masuk ke pit lane, Sebastian Vettel mempertahankan keunggulannya pada tikkunan pertama diikuti oleh Heike Kovaleinen, Mark Webber, Nico Rosberg, dan Felipe Masa. Sep Vettel langsung membuka keunggulan dua detik ke atas Heike yang dimana dia mengalami masalah visibilitas akibat semprotan dari bagian belakang Toro Rosso Sep Vettel. Kimi Raikunen dan Lewis Hamilton menauti David Coulthard pada lap yang sama untuk masing-masing menepati posisi ke-12 dan ke-13. Lap berikutnya, Lewis berusaha melewati Kimi di tikungan ketiga, tapi overshot memotong chicane. Dan dia muncul di depan Ferrari dan dia harus mengembalikan tempat itu dan ini dilakukan untuk menghindari penalti ya. Sep Vettel pit dari posisi pertama pada lap ke-18. Heike Kovaleinen, Mark Webber, dan Felipe Masa pit empat lap kemudian. Hujan ringan mulai turun di lap ke-26 meskiannya berlangsung selama 5 menit aja. Kimo Glock, Yardot Rulli, Kimi Raikunen, dan Lewis Hamilton menyelesaikan pit stop pertama mereka pada lap-lap berikutnya. David Coulthard adalah pembalap pertama yang mencoba ban cuaca basah intermediate saat dia pit di lap ke-28. Dia kehilangan grip di lintasan basah dan melangsung melewati chicane pertama. Fernando Alonso, Nick Heidfeld, dan Robert Kubica melakukan pit stop satu-satunya setelah itu. Ya, one stop aja ya. Pada lap ke-36, sebagian besar lapangan menggunakan ban intermediate. Mark Webber dilewati di tinggungan ke-8 oleh Felipe Masa pada lap ke-35. Pembalap Australia itu spin setelah tikungan meski berhasil mempertahankan posisi ke-7 habis itu. Ya, gue tau Mark lu ngamuk karena lu disalip dan kemungkinan timbet Red Bull OTW menang. Tapi jangan ngamuk apa spin juga dong. Satu lap kemudian, Lewis Hamilton mengungguli Mark Webber di tinggungan ke-3 dan menurutkan pembalap Red Bull OTW ke urutan 8. Hadeh, hadeh makin turun aja nih Mark. Lewis Hamilton mulai melakukan lap tercepat dan lebih cepat 1 detik dari posisi pertama, Sepp Vettel. Lap 45 melihat 3 pembalap membuat lap tercepat baru berturut-turut. Robert Kubica, lalu dikalahkan oleh Mark Webber, dan dikalahkan lagi oleh Kimi Raekkonen. Pada lap ke-49, Mark Webber berusaha untuk melewati Lewis pada tinggungan pertama. Tapi roda kedua mobil bersentuhan dan Mark Webber terpaksa keluar track dan ketika dia muncul di depan Lewis Hamilton, dia mengembalikan posisinya. Seperti biasa, nanti kena penalti kalau nggak dibalikin. Apa sekali dia memark di balapan ini ya? Asli dah. Kimi Raekkonen terus bergerak melintasi lapangan. Dia melewati David Coulthard dan Nelson Pickett Jr. dalam manuver terpisah untuk mengambil posisi ke-9. Kesuki Nakajima berusaha melewati David Coulthard ke tinggungan 9. Dan berhasil, berhasil berbelok ke Red Bull RP4-nya dan nabrak tapi, David Coulthard pit untuk sayap depan baru yang menjatuhkannya ke posisi 17. Hadeh, ada tim Red Bull A-nya nih malap, meh hapes lah ya. Tapi untuk tim B mereka, Tororoso, udah adem sehari di depan dengan Sebastian Vettel melewati garis finish pada lap ke-53 dengan sesi waktu 12,5 detik atas Heiki Kovalainen di McLaren dan menjadi pembalap termudah dalam sejarah F1 saat itu yang memenangkan Grand Prix ya. Sebelum rekor itu dipecahkan oleh Max Verstappen 8 tahun kemudian. Strategi satu stop yang digunakan oleh Robert Kovicza dan Fernando Alonso berhasil saat mereka masing-masing finish di urutan ke-3 dan ke-4. Nick Heidfeld, Felipe Massa, Lewis Hamilton, dan Mark Webber melengkapi posisi 8 besar. Kimi Raikkonen versi posisi ke-9 dan ini bukan balapan yang bakal diingat oleh title contender saat itu. Tetapi balapan ini akan selalu dikenang oleh semua fans F1 dan Sebastian Vettel sendiri. Karena dengan dia memenangkan balapan ini, dia telah hadir dan menjadi bintang baru. Bayangin dah, dia menang di Tororoso dan walaupun saat itu mobilnya kenceng, tapi Tororoso tuh bukanlah tim yang papan atas lah saat itu dan bener-bener menang terus menang terus menang terus dan disini dia bener-bener menang pure pace tanpa kejadian yang menguntungkannya. Kalau kalian tanya gue, lebih impresif mana? Sepp Monza 2008 atau Pierre Gasly Monza 2020? Gue udah jelas akan pilih yang inilah, Sepp Monza 2008. Dua-duanya impresif lah, gue harus akui lah. Tapi Sepp di balapan ini tuh bener-bener kenceng dan mampu stay calm dan membawa mobilnya ke checkered menang di kondisi yang pastinya gak mudah. Disinilah, keluarga Red Bull pertama kali meraih kemenangan di F1 dan lucunya bukan Red Bull yang menang pertama kali tapi Toro Rosso yang menang pertama kali yang merupakan tim B. Sepp juga menjadi pembalap yang memenangkan balapan dengan mobil bermesin Ferrari tapi bukan untuk tim Ferrari itu sendiri. Lalu dari sini juga dia mulai dibandingkan oleh legenda asal Jerman dan idolanya yaitu Michael Schumacher. Bukan hanya dari kecepatan dan gaya balapnya aja yang dibandingkan tapi cara kerja dia dalam tim juga dinilai sama dengan Michael. Dia dijuluki Baby Schumi dan walaupun dia respect ke Michael dia lebih memilih dijuluki sebagai New Vettel dan sisanya kita semua tau lah ya. Sekian dari video kali ini mungkin gue akan buat video pembahasan karir sep di F1 setelah F1 2022 berakhir ya. Jadi ditunggu aja dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru dan I'll see you guys next time. Goodbye. Goodbye.